bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak bertemu lagi bersama ibu masih di tematik tema 7 yaitu menginjak pada subtema 3 tentang peristiwa mengisi kemerdekaan nah apa saja sih yang harus kita lakukan apabila mengisi peristiwa kemerdekaan yang pastinya dalam mengisi kemerdekaan kita harus meningkatkan semangat pelajar yaitu kewajiban kita sebagai siswa yang kedua melakukan hal yang positif dan yang ketiga menjadi lebih baik dari sebelumnya setuju tidak? nah itu salah satu tugas yang harus kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan bukan dengan cara berpoyak-poyak berhura-hura hiburan sana sini tetapi tidak memberi banyak manfaat nah sekarang coba anak-anak perhatikan disini ada 4 gambar cara mengisi kemerdekaan nah coba teman-teman amati kalian amati gambarnya kemudian silakan ceritakan dari nomor 1 sampai 4 tentang mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang pastinya bermanfaat silakan kalian amati gambarnya kemudian ceritakan dan tuliskan pada buku tulis masing-masing tentunya kalian sering mendengar apa itu peristiwa penting apa itu kejadian penting tentunya kalian sering mendengar dan kalian sering mengalami ya nah disini ibu akan beritahu apa itu peristiwa penting peristiwa penting adalah kejadian atau peristiwa yang biasanya dirayakan atau diperingati banyak orang nah salah satu alatnya yaitu menggunakan undangan kalau pada zaman sekarang undangan itu bisa berupa undangan elektronik dan bisa juga berupa undangan secara tertulis ya kalau zaman dahulu undangan itu tentunya dengan cara tertulis belum ada elektronik seperti sekarang nah disini apa bu undangan itu saya sering dapat undangan tapi saya gak tahu undangan itu apa nah disini undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seorang untuk menghindari suatu acara atau kegiatan coba kalian disini pernah menghadiri satu undangan mungkin teman kalian ulang tahun atau undangan undangan buka bersama nah sebentar lagi kita akan memasuki bulan amodona biasanya banyak sekali kegiatan kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang sering dirayakan atau diperingati nah itu juga termasuk undangan undangan terbagi menjadi tiga bagian yang pertama ada yang disebut undangan resmi yang kedua ada yang disebut undangan setengah resmi dan yang ketiga ada yang disebut undangan tidak resmi ibu akan bahas satu-satu yang pertama ada undangan resmi apa itu undangan resmi undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan biasanya undangan ini dipergunakan untuk kepentingan kedinasan nah ada pun yang kedua yaitu undangan setengah resmi undangan setengah resmi ini yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan maupun instansi atau organisasi nanti kalian bisa lihat contohnya satu-persatu dan yang terakhir ada undangan tidak resmi undangan ini mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan lagi untuk kepentingan perorangan seperti undangan ulang tahun undangan perayaan pernikahan kelahiran dan lain-lain disini kalian bisa lihat contohnya ada undangan resmi pada nomor satu kemudian ada undangan setengah resmi pada nomor dua dan yang ketiga ada contoh undangan tidak resmi kalian bisa amati cermati perbedaannya seperti apa jenis undangannya seperti apa bisa diamati satu-persatu setelah kalian mengetahui apa itu pengertian undangan dan jenis-jenis undangan nah disini bisa kalian lihat ada contoh undangan resmi disini ada bagian-bagian daripada undangan resmi yang pertama kita lihat ada kepala surat atau biasanya disebut kop surat disini ada contoh lihat pemerintah daerah dusun mentari kelurahan senjak kecamatan lembayung jalan titik-titik dan seterusnya nah itu yang disebut kop surat atau kepala surat selanjutnya kepada yang terhormat bapak hermawan dusun mentari rt01 rw10 kelurahan senjak kecamatan lembayung nah itu yang dilamakan titik mangsa atau nama dan alamat tujuan nah disini ada juga pembuka surat biasanya kalau tidak dengan keterdengan hormat ada juga assalamualaikum atau bismillah nah kalau dalam surat resmi biasanya digunakan kata atau kalimat dengan hormat nah setelah pembuka surat dalam surat resmi itu ada yang dinamakan isi surat disini lihat ada isi suratnya dengan ini kami mengharapkan kehadiran bapak ibu atau saudara atau saudari pada hari minggu 30 oktober dan seterusnya kalian bisa amati pada isi surat itu ada harinya ada tanggalnya ada tempatnya dan keperluannya apa nah yang terakhir ada penutup eh belum yang terakhir ya disini penutup surat penutup surat itu biasanya mengakhiri atau menutup bagian surat yaitu demikian undangan ini kami sampaikan sekian dan terima kasih atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah disini ada tempat dan tanggal surat yang terakhir yaitu disebutkan misalkan membuat suratnya dimana cilunyi misalkan 14 februari 2021 kepala sekolah misalkan seperti itu ya atau ketua osis misalkan seperti itu tuliskan nama baru yang terakhir pembuat surat nama itu harus dianggapi tanda tangan nah itu bagian-bagian daripada surat resmi lebih jelasnya lagi boleh kalian amati lagi selanjutnya latihannya silahkan diisi ada cara membedakan antara undangan resmi dengan undangan setengah resmi dan undangan tidak resmi silahkan kalian gampang ya silahkan kalian kerjakan kemudian disana ada latihan yang pada tabel pada kolom untuk persamaan dan perbedaan jenis undangan nah ibu akan sedikit jelaskan antara persamaan dan perbedaan antara setiap undangan nah sebagian kecilnya ibu akan menjelaskan sebagian dan silahkan kalian gali lagi persamaan dan perbedaan yang kalian lihat yang kalian amati nah disini persamaannya setiap undangan itu mempunyai titik mangsanya dari mulai tanggal hari waktu dan tempat atau mempunyai isinya pada setiap undangan itu pasti ada isinya yang pastinya bersifat pemberitahuan dan perbedaannya tidak menggunakan kop surat atau kepala surat yang kedua langsung ditujukan pada orang yang bersangkutan yang ketiga mencantumkan nama dan tanda tangan pada bagian penutup nah jadi setiap undangan itu ada beberapa ciri khasnya ya silahkan kalian gali lagi apa persamaan dan perbedaan yang kalian lihat dan yang kalian amati undangan yang sering kita terima atau yang sering kita lihat biasanya itu terbuat dari kertas meskipun ada beberapa undangan yang unik yang terbuat dari ukiran-ukiran yang diukir di atas bambu ya tetapi pada umumnya undangan itu terbuat dari kertas tentu kalian tahu kertas itu benda yang mudah sobek apabila terkena basah kemudian benda yang mudah terbakar nah disini dalam percobaan ada kertas yang dibakar nah ketika kertas itu dibakar apakah bendanya berubah jelas berubah dari tadinya kertas putih menjadi abu yang berwarna hitam apakah wujud bendanya ikut berubah tidak ya wujud benda dari kertas tersebut tidak berubah karena wujud benda kertas tersebut tetap menjadi benda padat tidak berubah menjadi benda jahit jadi ketika kertas dibakar itu yang berubahnya bukan wujud bendanya tapi bendanya saja yang kita lihat dari kertas berubah menjadi abu bisa dipahami nah ada juga yang kedua itu perubahan kapur barus tahu kapur barus biasanya kita menyebutnya kamper ya kapur barus yang biasanya kita simpan di lemari atau di kamar mandi atau di tempat-tempat yang lain nah kapur barus bentuknya itu padat ada yang bulat ada yang persegi nah yang pastinya kapur barus itu mempunyai ciri khas masing-masing dari warnanya dari aromanya nah ketika kapur barus diletakkan di lemari lama-kelamaan kapur barus itu akan menghilang menghilang kemana bu apakah kapur itu dimakan tikus tidak ya kapur barus itu berubah ya dari benda padat berubah menjadi wujud gas nah dari benda padat berubah menjadi wujud gas yang biasanya kita mencium wangi nah selain kapur barus ada juga pengharum ruangan bisa juga nah itu kapur barus itu adalah contoh salah satu contoh proses penyubliman penyubliman itu adalah proses perubahan dari benda padat berubah menjadi benda gas banyak sekali di sekitar kita beberapa perubahan wujud benda yang sering kita alami bahkan sering kita lakukan percobaannya secara tidak sengaja nah gue percaya pada kalian kalian pasti sudah tahu apa saja perubahan perubahan wujud benda yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari selain penyubliman dalam perubahan wujud benda juga ada yang dinamakan pengkristalan apa itu pengkristalan adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor nah benda ini akan berubah dari gas menjadi padat kalau sebaliknya tadi dari padat menjadi gas nah kalau pengkristalan dari gas menjadi padat nah peristiwa ini biasanya terjadi pada benda contohnya disini ada salju dan gas yang didinginkan ada lagi contohnya seperti garam garam itu terbuat dari air laut kemudian diuapkan dengan sinar matahari di dalam petak-petak di dalam wadah-wadah sehingga tersisa kristal-kristal garam nah itu salah satu contoh pengkristalan masih banyak sekali perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami ya silahkan boleh kalian pelajari lagi disini ada percobaan boleh kalian mau coba di rumah sendiri boleh nanti pas luring insya Allah kita coba untuk percobaan-percobaan yang belum kita lakukan ya pada bagian ini silahkan kalian baca dulu dari paragraf awal sampai selesai disini ada kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia disini kalian akan tahu apa saja yang dilakukan yang harus dilakukan dalam mengisi kegiatan kemerdekaan Indonesia nah setelahnya kalian boleh lihat tabelnya disitu ada kosa kata pada bacaan kosa kata itu kata ya ada kosa kata baku artinya kata yang biasa digunakan pada bagian percakapan atau cerita ya baku arti resmi sifatnya ya ada kosa kata tidak baku dan arti katanya silahkan kalian cari dalam kamus bahasa Indonesia ya cara pencariannya kalian bisa lihat dari nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah cara cara membuka kamus dalam bahasa Indonesia cara mencari kosa kata disini contoh contohnya misalkan ya generasi generasi termasuk dalam kosa kata yang baku artinya apa generasi itu adalah penerus atau cikal bakal nah silahkan kalian lanjutkan cari kosa katanya dan arti katanya semangat ya masih berkaitan dengan kegiatan mengisi hari kemerdekaan nah ibu sudah mengatakan di awal tugas seorang pelajar itu dalam mengisi kemerdekaan yaitu berbuat baik berbuat hal yang positif dan menjadi lebih baik dari sebelumnya nah disini ada peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan apa saja bu tugasnya negara kita negara Indonesia itu memiliki banyak generasi banyak penerus yang pastinya pada zaman sekarang peran seorang pelajar peran seorang siswa tidak harus mengangkat senjata untuk melawan musuh tetapi apa yang harus kita kalahkan yaitu rasa malas rasa bosan rasa menyerah dan kemiskinan yang harus kita lawan nah itu adalah peran seorang pelajar dalam mengisi kemerdekaan yang kedua belajar dengan sungguh-sungguh tugas pelajar itu tidak hanya menulis membaca tetapi belajar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita dan berubah negara menjadi negara yang maju seperti itu itu adalah tugas pelajar tugas siswa sebagai generasi muda yang akan meneruskan perjuangan bangsa Indonesia di sini masih sama ada kosa kata kata baku dan arti katanya silahkan kalian amati ya dan di sini juga ada tugas atau peran siswa ketika di sekolah di rumah dan di masyarakat contohnya di sini ada kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan di rumah membantu pekerjaan rumah sehari-hari di sekolah tugasnya apa mengikuti upacara dengan hikmat dan disiplin tugasnya masyarakatnya apa melaksanakan jam wajib belajar dengan disiplin nah salah satunya seperti kita pada masa ini kita sedang mengikuti pembelajaran dari nah salah satu contoh juga meski pembelajaran dari kita tetap harus disiplin dalam waktu belajar nah silakan tabelnya diisi oleh kalian pada halaman 165 berkaitan dengan peran pelajar atau siswa dalam mengisi kemerdekaan nah di sini juga Indonesia itu merupakan negara yang mempunyai banyak keindahan dan banyak keunikan salah satunya mempunyai banyak karya seni yang diakui oleh dunia nah disini ada seni rupa daerah Indonesia nah seni rupa ini bisa berupa seni kerajinan seni lukis dan seni patung seni rupa adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia yang biasanya dimunculkan oleh daerah-daerah tertentu nah tadi ada seni kerajinan seni lukis dan seni patung hasil karya seni ini bisa selain dipajak karya seni ini bisa diperjual belikan dan diakui keadaannya oleh negara-negara lain nah disini ada hasil karya seni tekstil dan seni lukis yang berbentuk dua dimensi yaitu memiliki ukuran panjang dan lebar hasil karya seni ayam seni keramik dan seni patung pada umumnya berbentuk tiga dimensi yaitu memiliki ukuran panjang lebar tinggi atau memiliki volume jadi perbedaannya kalau dalam seni kerajinan itu ada karya seni tekstil yang dua dimensi itu mempunyai ukuran panjang lebar dan tinggi bahkan memiliki volume nah yang pertama disini ada seni lukis daerah seni lukis daerah ini adalah seni yang menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam tumbuhan binatang manusia benda alam untuk menimbulkan perasaan yang indah perasaan yang nyaman ketika kita melihatnya nah seni lukis daerah mengandung nilai budaya yang berkembang di suatu daerah salah satu seni lukis daerah yang terkenal adalah seni lukis kamasan dari Bali nah ini adalah salah satu seni lukis yang paling terkenal di Indonesia nah kamasan adalah sebuah desa di kebupaten keungkung jadi kenapa disebut seni lukis kamasan karena seni lukis ini muncul dari daerah kamasan nah dan sebagian besar penduduknya berfruwesi sebagai pelukis nah ada juga disini selain seni lukis kamasan ada juga seni lukis daerah dari Cirebon yaitu seni lukis kaca kenapa disebut seni lukis kaca karena seni lukis kaca ini dibuat dengan cara terbalik menggunakan media kaca sketsanya dibuat pada kertas yang kemudian ditempel pada kaca lalu dilukis bagian sebaliknya dengan menggunakan kuas nah salah satu tema khas lukis kaca Cirebon adalah wayang dan batik nah Cirebon juga terkenal dengan batik tulisnya dengan batik capnya yang kedua ada seni patung daerah seni patung daerah ini biasanya terbuat dari dua bahan yaitu bahan yang lunak dan bahan yang keras bahan yang lunak dalam pembuatannya biasanya dengan menggunakan teknik membentuk sedangkan kalau membuat patung dari bahan yang keras biasanya menggunakan teknik memahat atau meraut nah sehingga menjadi karya patung yang indah contohnya ada patung asma yang dibuat oleh sekutu asma yang tinggal di Papua nah itu salah satu patung yang terkenal karya seni daerah yang sangat terkenal nah yang ketiga ada seni kriya seni kriya ini banyak sekali macamnya ya nah umumnya seni kriya ini digunakan dalam kebutuhan kebutuhan dan dalam kehidupan sehari-hari contohnya batik songket tenun bahkan seni anyang dan seni ukuran diterapkan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari contohnya sangat banyak silahkan kalian sudah ada di buku silahkan dilihat contoh-contoh dari mulai seni patung seni lukis dan seni kriya Alhamdulillah pertemuan kali ini dicukupkan sekian selamat menikmati selamat menikmati